KUBAH MESJID JAKARTA Tersebut perlahan-lahan mulai ambruk. Kronologi kebakaran yang terjadi di Masjid Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara pada Rabu sore tersebut diduga berawal saat pekerja bangunan sedang merenovasi kubah masjid. Kemudian ketika hendak memasang triplek di atas masjid, pekerja bangunan tersebut melelehkan membran menggunakan alat bakar. Saat melakukan pekerjaan, tiba-tiba muncul persikan api dan alat bakar hingga menimbulkan api yang cukup besar, dan akhirnya membakar kubah masjid Islamic Center tersebut. Total sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga akhirnya sekitar pukul 17 lewat 20 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan. Kapolres Jakarta Utara, Kombes Polwibowo menuturkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Terkait pekerja yang melakukan renovasi masjid tersebut juga telah berhasil diselamatkan oleh para petugas. Farah Devanti, GOTV News, melaporkan.